Syederalun, puluhan pimpinan dayah di Biren bersama para ulama pada Kamis 18 Januari 2024 mendeklarasikan pemilu damai di Aula Wisma Biren Jaya. Kami pimpinan dayah dan ulama serta Ketemir dengan diri mendeklarasikan pemilu damai sebagai berikut. Syederalun, puluhan pimpinan dayah di Biren bersama para ulama pada Kamis 18 Januari 2024 mendeklarasikan pemilu damai di Aula Wisma Biren Jaya. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pores Biren bersama Pemkap di bawah Koordinasi Dinas Pendidikan Dayah Biren. Para pimpinan dayah dari berbagai kecamatan hadir mengikuti pertemuan para ulama yang hadir di antaranya Tengku Haji Muhammad Ishak atau lebih dikenal Abon Cotarom. Pertemuan deklarasi diawali sambutan singka dari PJ Bupati Biren, Aulia Sofian PhD, Kapores Biren, AKBP Jadmiko, Abon Muhammad Ishak, anggota Kib Biren, Muhammad Abrar, dan juga Ketua Panwasli Biren Rahmat. PJ Bupati Biren mengatakan tujuan pertemuan yang dihadiri para pimpinan dayah dan para ulama dalam rangka mendengar berbagai informasi terkait pelaksanaan pemilu serentak yang tinggal beberapa hari lagi. PJ Bupati Biren sangat mengharapkan peran para ulama agar pemilu dapat berjalan damai. Dalam pertemuan tersebut Tengku Maksalmina dari Dayah Arongan Simpang Manplam membacakan deklarasi para pimpinan dayah dan ulama. Ada pun isi deklarasi ada tujuh poin, antara lain yaitu para pimpinan dayah dan ulama berkomitmen dan mengawal proses demokrasi sesuai tahapan pemilu 2024 agar berjalan lancar, aman, damai, jujur, dan adil. Deklarasi ditanda tangani perwakilan para ulama dan pimpinan dayah termasuk Abon Cotarom. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kami pimpinan dayah dan ulama serta kapal pimpinan, dengan diri mendeklarasikan pemilu damai sebagai berikut. Satu, berkomitmen untuk menjaga dan mengawal proses demokrasi sesuai tahapan pemilu tahun 2024 agar berjalan dengan aman, damai, jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahsia, serta bermanfaat. Dua, mengajak semua komponen masyarakat Kabupaten Birel untuk berpartisipasi aktif, mendukung, dan menyakseskan pelaksanaan Pemilu tahun 2024. Tiga, mengajak semua warga Kabupaten Birel yang memiliki hak pilih untuk menggunakan haknya dengan penuh tanggung jawab. Tiga, mengajak semua pihak untuk ikut aktif melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap setiap tahapan pelaksanaan Pemilu agar berjalan sesuai akuran, berlangsung, secara aman, damai, jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahsia, serta bermanfaat. Tiga, mengajak semua pemangku kepentingan, paslon, tinesis, parkour, dan elit politik untuk bersikap sportif dan tahan asas dalam berkampai. Dengan tidak menjadikan konten agama dan salam sebagai bahan kampanye negatif dan bahan jandaan. Tiga, mengajak semua komponen masyarakat Kabupaten Birel, baik pemerintah, peserta pemilu, maupun masyarakat, untuk menerima hasil pemilu yang dilaksanakan dengan nekral, jujur, adil, umum, bebas, dan rahsia. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.